yo what's up guys jadi kali ini gua bakalan nge showcase satu addons yang memudahkan kita dalam bermain Minecraft di 1.17 ya kan dan ya addon ini ya mempermudah kita seperti mencari bahan-bahan bangunan atau mencari diamond ya kan atau or-or lainnya di sini kita bisa mengembang pohon tanpa menghancurkan sampai atas ya kan kalian hancurkan aja bagian bawahnya langsung hancur semua wow keren banget sih ini ya seperti apa addonsnya ya langsung aja kita mulai videonya ya kan i'm on a sugar cross on when a fucking guess maybe in the city bank when you thank you feel good oke sebelum mulai kalian jangan lupa dulu aktifin holiday creator atau experimental dan ya kalian bisa disini gua udah aktifin ya kalian bisa aktifin di world kalian atau dunia kalian so disini gua sudah masuk ke dalam map gua dan ya kalian bisa menggunakan yaitu yang gua bilang tadi hammer dan satu lagi apa ya gua lupa X atau apa ya X mungkin Oh ya ini ada X nya dan bagian untuk X ini gua nggak bakalan showcase dulu untuk video lain aja yang di bagian pohonnya ya kan untuk menebang pohon itu gua bakalan dan buat aja di part 2 nya ini part pertama ini gua bakalan showcase dulu bagian hammernya men banyak banget dah motor lewat di depan rumah gua seperti yang gua bilang tadi kita bakalan nge showcase addon hammernya yang dimana ini bisa mempermudah kita buat mencari Iron eh Iron lagi membuat mencari Diamond ya kan dan ya bahan-bahan yang kita butuhkan seperti lima lima Iron dan dua stick ya kan bahan lainnya juga bisa sih seperti obsidian ya kan tools dari obsidian ah ya ini dia ini dia cara membuat toolsnya seperti inilah dia ya kan bu kalau gua sih merekomendasiin pakai Iron aja jangan pakai batu soalnya pakai batu ribet amat ya kan karena ya kalian bisa mencobanya sendiri kalau nggak salah itu harus membakar batu lagi lama banget kalau Iron kan bisa le kan tahan lama abis itu ya Iron nya itu berguna kalau ini kabel stun dijadikan stun waduh kagak guna sih stunnya kalau pun sebagian orang berguna sih untuk ngebuild dan ya di sini kalian bisa lihat cara membuat yang namanya oke kalian bisa cari di pencarian ini hammer ham aja tulis dan ya ini dia ini dari batu dan sedangkan ini dari Iron dan ya ini dia perbedaannya itu sama eh sama sih nggak ada bedanya tapi yaitu kehancurannya eh maksudnya bukan kehancuran sih ketahanan tools ini kita bakalan coba aja turun ke bawah yang dimana ini barusan aja gua bikin dan yah ini hasil tambang gua yaitu diamond nya ya kan kalian bisa lihat di sini wuhh dapat tiga Diamond dan ini ada dua yang gua bilang tadi kerusakannya kalau apa ya kalau batu itu cepat hancur dan Iron juga cepat hancur ya kan menurut bahannya juga sih seperti ya seperti Diamond paling lama hancur atau netherite ya kan dan ya di sini kalian bisa coba aja sendiri pasti lebih cepetan hancur si batu tapi terserah kalian yang penting ya coba aja sih nah kalian bisa hancurin aja seperti ini hancurin aja seperti ini dan boom wow men langsung jadi tiga ya dan di sini ada lagi wow ini kalau kita dapatkan dapat 16 ini jadi ya jadi 16 ya kan Astaga ini kok Oh ya kalian kagak boleh jongkok ya kalau ngancurin ya jadinya kagak bisa ngancurin ya maksudnya bisa sih tapi cuma enggak langsung ketiga-tiganya ya kan malah kok begini jadinya ya kan Astaga Oke kita bakalan mencoba hancurin di bagian sini Apakah kita mendapatkan Diamond soalnya ini kedalaman 12 dan eh men eh dapet Diamond beneran dong kalau untuk menggali ke bawah kalian bisa coba jongkok ya jongkok di sini kalian bisa taruh sini BEM langsung hancur BEM tapi kalau berdiri itu nggak bisa kalian bisa lihat ini cuma satu aja yang hancur tapi kalau jongkok langsung hancur ya BEM wuh keren banget ya Don ini kalian bisa download linknya di deskripsi ya kan dan ya di sini kita bakalan coba ke tempat selanjutnya ini kalau diterusin pasti ada diamond lagi sih kita bakalan coba di bagian sini kita bakalan coba satu eh jangan jongkok ya waduh Astaga gua mendapatkan Diamond kadang-kadang beruntung kadang-kadang enggak ya tadi itu kayaknya gua beruntung atau ya tapi kadang-kadang dapat juga sih kalian bisa hancurin aja ini sepanjang mungkin dan ya kalau nggak dapet Diamond ya enggak papa kita bisa menggunakan tools ini selama mungkin dan akhirnya dapat Diamond wuh keren banget sih tapi gua anjurin untuk menambang di kedalaman 12 ya kan karena ya itu kedalaman untuk mencari Diamond kalian bisa gali-gali seperti ini dan ya kalian bisa bisa mendapatkan Diamond ya kan gua bakalan mencoba ke tempat selanjutnya di bagian sini kan pas-pasan sama yang ini ya kan tapi ini kalian bisa spasi sih ini satu sebenarnya harus dua sih biar ya biar enggak terlalu boros sih kalian bisa hancurin ini BEM 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 Oh dapat lapislah julie ya Oke dapat lapislah julie dan redstone Oh berguna banget sih dan disini gua sudah mendapatkan emas Diamond dan lainnya seperti ini wuh men dapat apa namanya ini gua lupa ini namanya yaitu cover cover inget ya dan disini ada Diamond juga kalian bisa miningnya dengan jongkok oh men lo di bawah sini ada lagi cukup berguna banget sih untuk Iron ini eh untuk Edon Hammer ini kalian bisa coba aja linknya ada di deskripsi kita bakalan coba membuatnya dari Diamond kita bakalan mencoba membuatnya dari Diamond yang dimana kita kita membutuhkan empat Diamond eh the 55 maksudnya dan disini kalian bisa buat aja ya kan lima Diamond Oh ya untuk netherite untuk netherite ininya untuk netherite hammernya kalian enggak perlu membutuhkan lima netherite ya kan kalian cuma membutuhkan satu aja netherite ingat seperti ini dan kalian membutuhkan seperti biasa ya kan smithing table atau meja besi disini Oke kalian bisa upgrade sendiri disini kalian bisa update seperti biasa sih Oke kita bakalan komodisur paypal Oke kita bakalan coba ah ya ini dia eh ini bukan ini untuk yang Diamond kita taruh yang ini BEM eh kok nggak bisa what Oh buatnya di crafting table waduh gua juga gagak tahu ternyata di crafting table kalian bisa taruh disini BEM punya dua dong dan ini pastinya lama banget hancurnya cepet banget ya daripada Iron tadi bakalan coba gali ke bawah pastinya ketemu bedrock sih iya dong bedrock eh bedrock apakah bisa hancur Abba Astaga brah men brah kita bakalan coba tadi kalau enggak salah bedrock bisa hancur ya kita bisa lihat BEM Oh oh my god Amen Oh gila sih overpower banget dah wih gila gila men ih uh gua mendapatkan 18 bedrock waduh gila sih di Surveepal kita bisa mendapatkan bedrock gua juga baru tahu ya kalau bedrock bisa dihancurkan dengan mod ini kayaknya ini bak atau gimana ya belum dibagusin soya guys ya ini adalah Edon Hammer yang ya gua juga kaget kok bisa mendapatkan netherite ya kan eh maksudnya bukan netherite bisa mendapatkan bedrock ya kan waduh gila sih kalian bisa mendapatkan bedrock di dalam Surveepal walaupun ini ilegal sih kalau mendapatkan bedrock Aduh aneh-aneh aja pasti kalian dikira ngecit ya kan waduh Oh ya so ya terima kasih yang sudah nonton video ini dan buat kalian yang mau download Edon ya kalian bisa cek di link deskripsi yaitu adalah website mcpedl ya kan atau bedrock dl ya biasa tempat download-download Adon seperti bedrock Edition dan pocket Edition Oke Oke Terima kasih sudah nonton dan ya sampai jumpa di next video umur hai hai Terima kasih.